Cinta ayah dan ibu Syurga dalam hidupku Rina ayah dan ibu Rina Allah padaku Seperti embun pagi Peningnya cinta dikasih ibu Naga yang hangat mentari Terusnya pengorbanan ayah Ayah, ibu, nuhibu kumvila Ayah, ibu, nuhibu kumvila Ayah, ibu, nuhibu kumvila Ayah, ibu, kami cinta ayah ibu Karena Allah Kami cinta ayah ibu Karena Allah Anak juga lihat Kemana itu Anak ada relikasi kejadian Si Ayat Masih kekali pake kakek kanannya Dan langsung si Ayat lari Zat, zat, bener lo Ada anak-anak Si Ayat ngasih sesuatu kekali Paki-paki Gak ada beneran Ah, yang beneran, Antum, Mas Antum salah dengar kali Beneran Coba lihat Nah, abis itu Si Ayat Ngelempar ke Ustadz Ahmad Dan masuk Disitu semua orang teriak Nah, itu yang anak lihat Cuma sore kemarin Wah, iya Bener-bener Bocah Nggak ada ahlak Emang Masa ngasih sesuatu Ke Ustadz dengan cara Ngelempar Emang Ngawur dah tu Bocah Dasar Bocah Nggak ada ahlak A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu Ilja'akum fasiqum binaba'il fatabayanu Fatabayanu al-turi Ya itu cuma bura-bura soleh doa Buat untuk kecelekannya Iya, buat apa? Ngapal ilmu tersirsan Tapi nggak ada ahlak Nanti Riza Bas Bukmana? Nih Aneh banget Harus kita kasih pelajaran Anak yang nggak ada ahlak Iya Jangan sampai lolos La ilaha Allah Wa'adam La syarik Allah Wa'udhu 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 Kak Iya Kenapa sih Buya, Abba Dan para Ustadz-ustad yang lainnya Sering bilang bahwa Ahlak itu lebih tinggi Daripada ilmu Bukannya orang yang punya ilmu itu Derajatnya tinggi ya? Betul ya Kata Habib Abdullah Baharu Ilmu itu ibaratnya gini ya Kalau kita punya kendaraan Keren dan mewah Lajunya cepat Tapi Nggak ada remnya Kira-kira Apa kita yakin selamat Dan nggak bahaya bagi kita Cuma sih kalau Mewah dan cepat kendaraannya Cuma nggak ada remnya Sama aja nabrak-nabrak juga Nah dalam hidup kita Kendaraan mewah itu adalah ilmu Dan remnya adalah ahlak Bener juga ya Pak? Yayat, sebagaimana ungkapan sederhana yang sering kita dengar dari guru-guru kita Kalau ilmu 1 kilo Maka ahlaknya 2 kilo Artinya gini ya Ahlak itu harus lebih tinggi daripada ilmu Karena kalau ahlak dan adab yang nggak lebih tinggi Itu bahaya Oh baru tahu sekarang Iya ya Assalamualaikum 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 Jadi gini Kak Kami mau nanya Ya Kalau ada orang yang melanggar adab dan ahlak Itu wajib disansi kan Kak? Iya Satu Dan betul Kak Misalkan ada orang yang melakukan pelanggaran adab dan ahlak Itu termasuk pelanggaran yang berat Betul Dua Dan ini Kak terakhir Kak Gimana? Di moto pesantren kami ini kan Tinggalkan lagi jika tidak berahlak Nanti orang yang tidak berahlak itu kita tinggalin aja ya Kak? Iya betul Tiga Mantap Apa sih waktu itu nomor dua? Tiga bukti sudah terkumpul Langsung aja kita eksekusi besok Nomor dua nggak jelas banget sih Sama tambahan Kak Jika lo ada anak yang ngasih kepada orang yang lebih tua Dengan cara ngelempar Ataupun ngasih dengan kaki Itu berahlak nggak? Wah itu mah Kurang ajar namanya Wah itu mah nggak ada alak namanya Siapa itu? Fix level 4 Emang kalau udah level 4 ya Enggak pernah senggar diri Waduh level 4 Ya mau cabai aja Itu mah Mesti disadarin besok Oke Kak Kita duluan ya Kak Besok orang Kak Boleh mau ke kamar dulu Kak Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Kejujurnya banget sih mereka berdua Iya Iya Antum tunggu duluan disana Siap Nomor paling Ayo sini ya Tepat Oi temen-temen Kira-kira Kalo ada orang yang ngasih sesuatu ke orang yang lebih tua dengan cara pake angki Berahlak nggak? Apa? Nau tuh Jelas nggak lah Jelas nggak ada apa? Terus kalo ada orang yang ngasih sesuatu ke orang yang lebih tua bahkan ustad Dengan cara ngelempar Berahlak apa enggak? Enggak lah Emangnya ada Patutnya diapain nih? Langsung aja eksekusi Terus dicatat ya semuanya Kita tuh ngelakuin ini untuk menyadarin orang yang nggak ada Allah Bukan bermaksud apa-apa Sekarang Raku antum lihat Seperti tangan teriwayat Apa sih masalah temen-temen? Wah Masalah juga Tenggak Teras Tenggak Teras Oh Ya iyalah Itu besi Ah Gak sadar juga antum lihat Mama Coba antum inget-inget Apa yang antum kasih sekali Jumat sore kemarin? Masih apa? Ah Inget-inget aja Antum juga main parah kemarin Untuk ustad Ahmad Ah Anak nggak tau Aku cepat Sebelum ini anak pukul kantum Oh kamera Cepet Apa yang antum lakukan Jumat sore kemarin? Waktu Jumat sore kemarin Anak diajak sama kali Buat main bola Setamat tendang ke gawang Dan masuk Semua orang teriak Wah Jadi main bola Alah Bohong antum Nih Anda panggilin saksinya ya Eh Sini antum Apa sih? Nah kok antum Antum kan yang waktu itu bilang Katanya si Ahyad Ngasih sesuatu ke kali Pakai kaki Sama ngelempar sesuatu ke ustad Ahmad Apa sih orang anda lagi cerita? Anak juga lihat Kemana itu Anak ada di lokasi kejadian Si Ahyad Ngasih ke kali Pakai kaki kanannya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Abang Teman Selamat menikmati Kehadiat Emang seru banget Kesandingan bolanya Jadi Semuka deseng Belu Ben N existe Zug mana pocah? eh pocah ini jangan coba-coba jadi anak bandel jangan kalian coba-coba jadi anak bandel jadi gini om kita tuh mau bantai misim keamanan sama ketertiban buat ngatasin orang-orang yang gak adalah tapi hmm ini mah keamanan yang harus diamankan namanya kasih pelajaran pade aduh pade aduh pade aduh 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 eh stop 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 mau kemana kalian? sini 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 kalian berdua harus ngasih pelajaran nah sini 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 ini tuh 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 loa ayah dan ibu khali iya ya? itu abasa mahajad dipanggil ke ruang ketertiban waduh waduh kenapa itu anak? ini 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 itu anak ini yang ini Hantung kenapa lagi? Aku gak Gak boleh main hakim sendiri Kalo nemuin pelanggaran Seharusnya lapor kepada ustad Gak boleh main hakim sendiri Udah gak tabahin Salah sasaran Bikin malu aja Cinta ayah dan ibu Surga dalam hidupku Sino ayah dan ibu Action Gak boleh main hakim sendiri Kalo nemuin pelanggaran Seharusnya lapor kepada ustad Udah salah sasaran Gak tabahin Bikin malu aja Gak ada awan Gak ada awan Gak ada Dengan susah lari Salah Gak Action Cerita Oh iya ada cerita Tonton Tonton Kasih pelajaran pake Siap Gapain Yang jemur tuh liat Hantung yang jemur Assalamualaikum kak Jari gini aja deh Langsung jari gini aja deh Waduh es deh Gak ada diregumen Yuk jadi gini aja deh Emang bener-bener Bocah gak ada ahlak Masa ngasih foto Kau ustad Pak ledakan Kasih arah ngomor Iya Ana juga liat Waktu itu Ana ada dikasih kue Kasih arah ngomor Aksion Karna Allah Lihatnya kesana Masih